Intro Yeay, balik lagi di Gado Gado Apa aja boleh Iyap, tadi kita sudah melihat Selebritis dengan kemampuan danis yang sangat baik sama viewers Betul banget Sekarang kita mau ngobrol nih Barang penyanyi yang baru kuen single barunya Dan dia bisa ngodans juga Langsung aja kita denger dia, Wendy Ma Wendy Ma Halo Halo Silahkan duduk Oke, kita gak angstrudian sih, ntar aja ya Nanti aja, nanti aja Halo Wendy, apa kabar? Baik, luar biasa banget Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk promoin single terbaru, judulnya Kamu Kamu, 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 beda ya? Bukan, bukan Jadi sampai sekarang sudah ada berapa single? Sampai sekarang sudah ada empat single Empat, jadi single keempat yang paling baru ya Nah kamu ini ceritanya tentang apa? Kamu bercerita tentang hubungan tanpa status Oh HTS ya Terus disini mewakili perasaan sang pria yang meyakinkan sang wanita untuk menjalin hubungan yang serius gitu Menjalin status gitu Tapi pertamanya tanpa status, terus intinya beralih jadi Sang pria ini meyakinkan Langsung nikah Langsung pacaran gitu lah ya Lagunya siapa yang membuat? Lagunya gue sendiri yang membuat Aransemen dan liriknya? Oh enggak, kalau aransemen ada produser gue disana Halo Shout out to Mangesky Skandar Beliau music director sekaligus produsernya Nah berarti Lagunya pengalaman sendiri jangan-jangan nih ya Biasanya kalau Kan kalau posisi gitu kan, kalau patah hati Mau nambah uang itu udah tuh Bener, karena bikin karya Bikin lagu, bikin karya Nah ini Enggak, kebetulan ini cerita dari temen sih Maksudnya kan Ah ini beneran apa ngeles doang? Kan gitu ya kan? Ah ini ceritaan temen tapi ngeles Biar aman gitu ya Oke Jadi temen, beneran temen Bener Temen Jadi terus, jadi akhirnya wedding boss ini dan prosesnya berapa lama pembuatan singlenya? Kurang lebih waktu itu tiga bulan ya Kalau nggak salah pembuatannya Tiga bulan Karena kita santai banget dalam proses rekamannya Dari pembuatan lirik, musik, sampai rekaman itu Have fun banget sih di project ini Jadi, makan waktu tiga bulan itu cukup lama sih sebenarnya Untuk satu project Untuk video klipnya sudah ada? Video klipnya sekarang masih video lirik Temen-temen bisa cari di Youtube Tinggal ketik Wendy Mark kamu Sampai sekarang udah ditonton lebih dari 90 ribu viewers Thank you so much Wow luar biasa Tapi dibanding sama single-single sebelumnya Dibanding tiga single sebelumnya Apa yang buat bedaan di single paling barunya nih? Kamu lebih Apa ya Romantic Lebih tentram 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 Melod Ya bener Musik-musik sebelumnya itu musik-musik yang rame dan dance gitu Karena di lagu lagu sebelumnya gue nyanyi sambil dance Di kamu ini cuma akustik dan strings Jadi kita bener-bener Apa ya Cuma Tunjukin vokalnya Wendy di lagu ini Jadi lebih adem lah Lebih main fokusnya lebih ke suaranya Wendy ya Tanpa distraction yang lain Oke Oke Nah berarti kan single sudah 4 nih Tapi diantara single Eh semua single itu Wendy semua yang buat? Ada gabung juga sama penulisannya juga dibantu sama produserku Bang DSG disana Oh Kolaborasi lah ya gitu ya Ya Nah ini kita mau flashback lagi nih Sebelumnya tapi seorang Wendy Mark nih bisa terjun ke dunia musik ke dunia entertainment itu dari mana sih? Dari nol banget Hmm Jadi maksudnya Gue asalnya dari luar kota Gue dari Kalimantan Barat Hmm Terus waktu pindah ke Jakarta tahun 2012 Waktu itu Kuliah Kuliah Dan dari kecil udah cita-citanya pengen jadi seorang penyanyi Oke Gue sempet Masih kehilangan arah di Jakarta Belum tahu mau kemana dan bagaimana gitu Dan akhirnya gue mutusin buat jadi artis indie Gue ngumpulin band sendiri Terus gue coba bikin profile Dan gue jual-jualin Jual diri sendiri ke mall-mall Untuk minta perform gitu Minta panggung gitu Dan ternyata Dari panggung-panggung itu Video yang aku upload ke Youtube itu Aku bisa ketemu sama manajemen Sama label yang tertarik Dan akhirnya aku sign kontrak Now I have four songs Oke Luar biasa sekali Berarti Memang pengorbanan dari awal itu Started dari mall to mall Perform ya Regularan Bikin band-bandnya dulu top 40 atau Hmm Top 40 Top 40 Tapi kuliahnya dulu Marketing Marketing Kebetulan marketing Pas banget ya Pas banget ya Oke Kalau mau marketingin satu produk Harus ada apa-apa aja nih Gue pake ilmu itulah buat Dalam perancangan profile Segera macam strateginya gitu Oke Jadi memang kuliahnya marketing Jadi pas gitu Untuk promosi gitu ya Betul banget Nah terus dari Dari single sekarang nih Single pertama kapan? Kenapa? Single pertama itu kapan? Single pertama itu kapan? Single pertama itu 23 Mei Gue masih inget banget 23 Mei tahun? 2016 2016 Dua tahun lalu ya Oh dua tahun berarti sudah ada single empat nih Iya Nah terus Gak ada rencana buat album? Album doain secepatnya Sampai sekarang belum ada kesempatan buat bikin album Tapi kita sebenernya lagi bolak-balik studio juga buat project single berikutnya Single berikutnya udah ada ya Yang belum tau kapan Tiga bulan lagi? Gak ya Belum tau Begitu waktunya siap Langsung Langsung tulis Jadi let follow aja gitu ya Sekarang fokus single-single-single dulu ya Bener Nah terus kalo misalnya untuk karirnya Wendy sendiri di dance itu awalnya gimana tuh? Kau tadi nyanyi dan kan Iya bener Ngedance juga katanya nih Kalau dance itu sebenernya awalnya dari keisengan sih waktu SMP ikut ekstra kulikuler Terus dan ternyata sampai kuliah ternyata jadi apa ya jadi passion juga gitu Oke Dan akhirnya waktu baru-baru di Jakarta gue sempet nyari job-job dance juga sebagai taman uang jajan gitu Gue sempet ya wedding-weddingan terus juga sempet jadi latar dancernya kami Talestari pas of air gitu Jadi yah lumayan sih kalo di dunia dance ini udah belajar banyak banget Belajar banyak banget Nah tapi di tiga single awalnya kartunya kan tuh ngedance ke dance juga Ya dance juga Jadi video klipnya ngedance juga? Kebetulan yang ada video klipnya cuma ada single pertama ada saatnya dan ketiga sekali cinta Dia ada saatnya itu dia mellow juga kayak single keempat ini Di sekali cinta ini ada ada dance juga Teman bisa langsung search Wendy Mark sekali cinta Oke silahkan dilihat tuh ya Abis ini bakal ada foto-foto ya Kita udah curi-curi fotonya Wendy langsung aja Nah ini apa nih? Ini cover? Ini foto waktu proses video klip kamu single terbaru ini Kemarin sebenernya sebelum dirilis kita udah sempet nyuri-nyuri waktu buat ke Kepulauan Seribu Di sana kita shooting video lirik sekaligus video klip Oke Tapi sialnya adalah waktu itu shootingnya bulan November Which cuacanya lagi kacau balau Dan dari tiga hari di sana kita cuma punya waktu setengah hari buat shooting Dari tiga hari itu Jadi kayak oke stoknya nggak cukup Dan akhirnya kayaknya kamu akan berhenti sampai di lirik video aja deh gitu Oh Dan ini salah satu screenshot dari video klip sebenernya Dan akhirnya dijadiin buat materi promo gitu ya? Bener banget Oke next Nah ini lagi dimana? Event apa? Ini lagi off air waktu itu acara launching si MB Niaga Ridhokar waktu itu Di daerah mana ya? Senopati kalau nggak salah Gitu lagi off air Lagi off air Oke berikutnya Nah Dimana kak ini? Yang kiri lagi dimana? Ini satu event nggak sih? Beda Yang kiri lagi di airport itu lagi nganterin my best friend Dia mau pindah ke Scotland Terus yang di kanan itu lagi off air di One Bell Park Mall Oh One Bell Park Mall Itu Oke Next berikutnya Oh ini Ini lagi perform di Jokes Live now waktu itu Bareng kak Reza Candika sama Gita 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 Bebita ya Iya Oke deh Berikutnya Wah Ini lagi bikin video clip? Yang sebelah kiri Yang sebelah kiri Itu lagi video clip sekali cinta Oh yang pas awal-awal ya Iya Itu Ini waktu tahun lalu 2017 Bulan Maret Lagi syuting Yang kanan lagi perform di Kampus Waktu itu Gue kuliah di LSPR Jadi waktu itu Sempat ada event off air disana Oke Ya itu dia tadi ya Foto-fotonya Sudah habis Itu nggak lima nih Itu sepuluh kayaknya Tapi Tapi kan tadi guys sudah bilang Bisa ngedance nih Oke Ini monster contoh Apa kita lihat videonya nih? Wah Gue pengen lihat langsung actually Ya udah Tapi kita lihat dulu Kita lihat dulu ya Gimana kalau seorang yang dimark Cover ngedance nih Coba kita lihat Oke Lep aja Sampai I'm the man on the jukebox, and then we start to dance, I'll stay for you. Wow, keren banget. Gue gak bisa salah nyamkannya gue. Gak lalu. Gitu ya? Tapi sering cover-cover juga ya? Sering cover-cover dance juga di Youtube? Kalau cover pure dance baru satu itu kalau gak salah ya. Terus, oh ya ada dua. Kalau yang sisanya itu sekarang fokus kalau nyanyi dulu, di-record dulu. Barulah sambil dance performinnya. Oh gitu. Oke, oke. Contohin ya, gak? Puntut tuh kayaknya. Oke, nih tapi sekarang kan nyanyi udah nih. Ngedance udah. Mau coba acting? Wah, acting kayaknya nanti dulu deh. Pengen sih, pengen coba sih. Sebenernya dulu sempat ikut teater sih. Cuman kesempatannya belum. Waktu itu sempat ikut casting, tapi belum lulus. Belum lulus. Berarti mungkin nanti akan ada trial-trial yang berikutnya ya. Iya, sekarang. Eh, tapi kan berarti sudah single baru nih? Udah promo kemananya sih? Kemarin masih Jakarta. Terus kita juga sempat di on-air juga. Terus mana lagi ya? Masih off-air, off-air juga sih nanti. Dan teman-teman, oh iya jangan lupa untuk datangin off-air aku soon. Cek di Instagram aku kalau semua ada jadwalnya. All right. Oke. Oke, Smart viewers. Abis ini kita mau ajak Wendy main game si Smart viewers ya. Betul. Mereka jangan tetep di gado-gado. Apa aja boleh. Bye.